Nah teman-teman RW Soto hari ini tuh kita mau update stock sekalian kita cek untuk kondisi mesin-mesin di RW Soto nih Jadi kalau teman-teman mau beli mobil second perhatikan dulu untuk kondisi mesinnya yang basic pertama harus kita perhatikan itu untuk kondisi sil-sil mesinnya Ada kerembesan atau enggak karena kalau ada kerembesan itu di bagian mesin itu perbaikannya agak lumayan ya Jadi di RW Soto itu kalau bisa kasih unit ke teman-teman itu yang minim banget PRnya namanya mobil second Mungkin kalau kita ngomongin tanpa PR sama sekali itu enggak mungkin banget ya Karena kita bukan mobil baru yang namanya orang jualan mobil second enggak mungkin enggak ada PR Mungkin kalau kriteria kita itu udah maksimal mungkin buat teman-teman kadang tuh ada temuan sedikit-sedikit seperti setelan kopling atau yang lainnya yang kurang pas Itu di RW Soto kita bisa bantu Nah untuk kondisi mesinnya satu persatu sampai ujung tuh saya buka semua kap mesinnya supaya teman-teman tahu Kondisi mesin di RW Soto Jadi kita enggak mau bohong-bohong kalau jualan Kita ril aja ini kondisi mesinnya Nah disini tuh kondisi mesinnya tuh semuanya kita kering Dan untuk kondisi tulangan di bagian mesinnya pun disini masih aman semua Karena di RW Soto tidak jual mobil bekas laka maupun banjir Nih seperti ini kan natap dari pabrikannya enggak mungkin bisa diakalin lagi ya Kalau nut-nutnya seperti ini sudah tidak ada maka dipastikan mobil itu eks laka Nah kalau disini tuh masih ada semua Titik-titikan dari pabrikannya tuh masih ada semua tuh Jadi tidak bekas laka dan tidak bekas banjir Mungkin kalau teman-teman saya cuma sepil satu Penasaran dengan unit yang lainnya Nih unit yang lainnya akan saya sepil satu persatu Seperti unit ini Nih titik-titik dari pabrikannya masih ada semua Dan untuk kondisi mesinnya disini kering semua ya teman-teman ya Nah ini yuk kita barisin satu persatu dan kita cek satu persatu untuk kondisi mesinnya Disini kering semua untuk kondisi mesinnya Untuk kondisi catnya pun ini maksimal banget ya Karena kita catnya pakai cat oven Jadi pastikan catnya tuh aman dan awet Dan untuk kondisi tulangannya pun yang warna silver masih utuh tuh Ada anak titik-titik dari pabrikannya Mesin kering dan yang warna putih nih Ini putih Eh ini putih ada yang tahun 2017 loh Buat teman-teman yang lagi cari warna putih 2017 Kita ada dua nih 2017nya nih Harganya cuma 105 juta Warna putih dan warna silver Sisanya ini tahun 2018 dan 2019 Untuk yang pengen 2018 seperti hitam Silver yang sebelah sini Ini hanya 110 juta aja Kalau teman-teman mau upgrade ke Veloz 2021 Bisa banget Tinggal ditambah budgetnya aja Atau kalau mau ganti Veloz aja juga bisa Atau yang lagi musim tuh Kalau untuk modifikasi Dirubah menjadi Veloz GR ya Karena Veloz GR kan jarang banget Unitnya Jadi kalau dimodifikasi ke Veloz GR itu Cakep banget Nih untuk kondisi mesin yang warna silver Dan ini kondisi mesin yang warna hitam Nih cakep banget warna hitamnya ini Warna hitamnya glossy Ini untuk yang warna hitam yang kedua Dari deretan sampingnya Untuk kondisi support pun kita masih oke semua Jadi kita cek untuk kondisi support Terus engine mounting Mesin sampai kaki-kaki Kita maksimalkan semuanya Nih kondisinya tuh masih kini-kini semua Harganya mulai dari 105 jutaan aja Buat teman-teman yang minat langsung aja Datang ke sini bebas pilih unitnya Atau yang mau beli online pun bisa banget Kalau beli online dari luar kota itu Biaya pengirimannya ditanggung dari pembelinya ya Tapi kalau beli online takut atau ragu Kalau ada saudara, teman di Jakarta Bisa diwakilkan teman atau saudaranya Untuk kehadiran ngecek unitnya Yuk kita kelilingin dulu Ini tampilan belakangnya Tuh Kondisi cat samping sampai ke bagian belakang Itu masih oke semua Joss banget tuh Ini yang putih nih Cakep nih Putih nih 2017 tuh Karena 2017 tuh stoknya gak banyak Jadi buat teman-teman yang minat 2017 Bisa langsung aja digas Kita 2017 saya kasih harga Hanya 105 jutaan 2018nya Saya kasih di 110 Kalau mau yang 2019nya Yang aslinya sudah digital Itu saya kasih hanya di 120 jutaan Murah-murah banget kan 2017 105 Dimodifikasi ke Veloz GR ya Itu mungkin habisnya hanya di 135 Sudah sama velg Damper belakang Headlamp stoplampnya Semuanya diganti Ke model Vestive yang GR Nih kita spill nih Untuk kondisi joknya Ini kebetulan banget Ada dua Ini Ini untuk kondisi yang 2018 ya Jadi tuh kulit joknya tuh masih ada Dan untuk bagian dalamnya tuh masih ada juga tuh Ini kan hanya cover doang nih Kalau temen-temen gak suka Tinggal dicopot aja Nanti warnanya seperti ini Kemarin sudah saya copot Satu unit Covernya Nah ini Ini yang covernya sudah dicopot Warnanya seperti ini Jadi coklat-coklatnya tuh Elegan ya Untuk AC-nya kita pastikan dingin Untuk head unitnya masih single din Kalau temen-temen mau upgrade ke double din Bisa juga Untuk power window sudah ada bawaan dari pabrikan Toyota-nya Terima kasih Oke jangan khawatir Kita di mobil transmovernya Avanza transmovernya AC-nya pun sudah double blower tuh Jadi dipastikan dingin sampai baris kedua dan ketiganya Nah buat temen-temen yang lagi cari mobil keluarga Harganya terjangkau banget Dari 105 juta Sampai di 120 juta Itu sudah bisa dapat mobil keluarga Dengan kondisi mesin yang oke banget Cat yang oke banget Jadi mobil bener-bener siap pakai Paling kalau mau rapi-rapiin dikit ya Ganti velg Yang racing biar oke Pasang kaca film Ganti sepionnya Terus upgrade ke bagian depannya menjadi facelift Atau mau yang seperti ini aja gak apa-apa juga Tuh Kap mesin kita buka semua Oh iya Saya ambil satu unit ya Biar temen-temen tuh paham Kalau di kita itu gak ada akal-akalan Jadi untuk mesinnya pun masih oke semua Tuh Tidak ada keriting-keritingnya Kita pastikan mobil kita tidak Aik selaka Karena silon-silonnya pun masih utuh tuh Jadi yang berminat bisa langsung aja langsung di Japri yuk Stoknya masih banyak nih Karena untuk Transmover Kemungkinan gak akan sebanyak Vios kemarin ya stoknya ya Kalau untuk yang cari Vios Bisa juga di Japri aja Karena untuk stok Viosnya juga inden ya Nih kalau mau yang ready ya Avanza Transmovernya Ini mobil keluarganya cocok banget nih Bisa untuk Grab Kalau yang mau Terjun di dunia taksi online Kalau mau yang usaha rental Bisa banget nih Diborong aja nih Bisa untuk usaha rental atau sewa ya Kalau yang saya ngemak warga Juga bisa dipinang salah satu aja Dimodifikasi atau mau standar Bisa banget Karena muatannya tuh bisa muat satu keluarga besar Mungkin segitu saja Informasi hari ini Salam hormat saya dari RW Soto Selamat menikmati